Intro Pada era Naruto kita tentu mengetahui salah satu sejarah pertarungan yang cukup legendaris di area Konoha Ya duel Itachi vs Kakashi Kakak Sasuke yang satu ini termasuk mantan Shinobi Desa Konoha Gagure Hanya saja meskipun dia disebut sebagai ninja kriminal banyak yang mengidolakan karakter tersebut Karena sifatnya juga kekuatannya Kemudian ada juga dari Hatake Kakashi Di awal kemunculannya Kakashi termasuk Shinobi yang sangat keren Ditambah dengan berbagai jurus-jurusnya yang sangat ganas Bahkan dia mampu melawan Zabuza salah satu dari tujuh anggota ninja pedang Kakashi dan Itachi juga pernah menjadi anggota Anbu dan melakukan berbagai pembunuhan Yang pada akhirnya mereka kembali dipertemukan saat Itachi menjadi anggota Akatsuki Dan sedang mencari adiknya Uchiha Sasuke Pertarungan antar syaringan disini tentunya tak bisa dihindari Tapi Itachi yang mewarisi mata senjati klan Uchiha jauh lebih unggul dibandingkan Kakashi yang diberikan oleh Obito Oleh karena itu dia mampu menyerang guru Naruto secara enteng memakai teknik mata Mangekyo Yang pada akhirnya Kakashi auto pingsan berhari-hari Bisa dibayangkan kekuatan anggota Uchiha yang satu ini bukan kaleng-kaleng Kemudian 3 tahun berlalu pertarungan Kakashi dan Itachi kembali berlanjut Mengingat Kakashi yang pernah menjadi korban teknik Genjutsu Mangekyo Sharingan Dia tak ingin terkena kedua kalinya Sehingga rival Obito itu membuat Bunshin sebagai pengalihan jurus Itachi Selanjutnya duel dasyat berlanjutnya dikombinasikan dengan Naruto Sakura dan Nenechiyo Yang ada di sana pada waktu itu Hanya saja Itachi auto menghilang setelah dirasingkan Naruto dan menjadi mayat orang lain Tapi dari sini kita bisa melihat Meski secara umur dan pengalaman Kakashi bukan kaleng-kaleng Dirinya masih tak dapat menghindari berbagai jurus-jurus Itachi Bahkan ada teori yang mengatakan Kakashi tak akan pernah bisa membunuh Kakak Sasuke tersebut Meski sudah berlatih jurus bertahun-tahun Dan kali ini kita akan lihat alasan Kakashi tak akan mampu membunuh anggota Akatsuki legendaris Uchiha Itachi Berikut pembahasannya 1. Level Sharingan Yang pertama ada level Sharingan antara Hatake Kakashi juga Itachi Jika berbicara tentang Sharingan pastinya setiap pengguna memiliki level kekuatan sendiri Anak Sakumo tersebut memiliki berbagai jurus Sharingan misalnya saja dari Kamui Dan juga mampu mengontrol Chidori secara baik setelah dicoba untuk kedua kalinya Itu karena Minato sempat memperingati Kakashi saat belum memiliki Sharingan Agar tidak menggunakan jurus petir kembali dalam melawan musuh Bisa dikatakan Kakashi sudah memiliki berbagai jurus-jurus mengerikan setelah memakai Sharingan Tapi meski ninja yang sering memakai masker tersebut sudah memiliki sekaligus Menciptakan berbagai jurus luar biasa gila Ini masih belum cukup kuat dengan level Sharingan Uchiha Itachi Ya level mata anak dari Fugaku yang satu ini sudah tak perlu dirakukan lagi Inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Kakashi mampu dikalahkan Itachi tanpa harus bergerak sedikitpun Jika dia mau Pada era Naruto Genin saja sebenarnya dia mampu untuk membantai para Shinobi dengan Amaterasu Hal ini bisa dibuktikan dengan pertarungannya dengan Jiraya Di sini dia berencana untuk kabur setelah bertemu Sasuke Sehingga Itachi melancarkan teknik api hitam Amaterasu dan membuat celah lubang untuk kabur Jika Genjutsu Mangekyu Sharingan tak dipakai untuk menjebak Kakashi Maka Amaterasu menjadi serangan ganas yang mungkin digunakan selanjutnya Jadi bisa dibayangkan ketika hal ini terjadi kepada guru Sasuke itu Kakashi bisa dipastikan auto hangus dan meninggal Ketika Uchiha Itachi benar-benar serius dirinya mampu menaikkan level Sharingan Hingga ke tahap memakai jurus monster Susano Nah kekuatan warisan klan Uchiha yang satu ini memang terlalu berbahaya Selain bisa digunakan untuk melawan para musuh Susano mampu merusak tempat itu juga dengan skala kancuran yang sangat luas Ada yang memiliki pemikiran kalau Itachi di era Naruto Genin Telah mampu membangkitkan jurus Susano saat melawan Kakashi Oleh karena itu Kakashi tak pernah meremehkan salah satu anggota klan terganas ini Saat pertama kali bertemu Karena dia sangat yakin jurus-jurus Itachi saat bertarung pada waktu itu masih belum seberapa 2. Kecerdasan Kecerdasan menjadi tolak ukur selanjutnya kenapa Kakashi tak bisa melawan bahkan membunuh Uchiha Itachi Hal ini bisa dilihat cukup jelas dari sejarah-sejarah yang pernah mereka berdua lakukan Kecerdasan Itachi dibuktikan dari dirinya sedikit demi sedikit dilihat oleh para petinggi Konoha Sandaime Hokage bahkan pernah mengatakan kalau pemikiran Itachi sudah pada tingkat kelas Hokage di usia 7 tahun Dan puncaknya yaitu Fugaku bangga karena anak pertamanya itu berhasil memasuk anggota anbu mewakili klan Uchiha Yamato dan Kakashi juga terkejut karena Itachi sudah masuk anbu di usia yang sangat bocah Sehingga dari sekian banyak anggota anbu yang ganas Itachi adalah anggota yang termuda Penyebab selanjutnya karena Kakashi sangat berhati-hati dengan sosok Itachi sendiri Memang Kakashi dikenal sebagai Shinobi berdarah dingin Tapi di atasnya itu Itachi merupakan Shinobi yang sangat dingin dan tak mampu ditebak bahkan dengan sosok Kakashi Sehingga bisa dibayangkan karakter Kakashi yang sudah sangat cerdas masih tak mampu menggertak gerakan kakak Sasuke tersebut Sedangkan Itachi sudah tak perlu dirakukan dalam menumbangkan Kakashi Karena sebenarnya dia mampu mengatur strategi secara maksimal dan mengeksekusi Shinobi secara tepat Hanya saja Itachi juga memperdulikan kondisi pada waktu itu yang cuma ingin melihat adiknya dan menghindari kekacauan di Konoha Padahal dia juga sedang melindungi Konoha dari balik bayang-bayang Akatsuki Yang berarti bisa dibayangkan kejeniusan Itachi ini digunakan semua demi mengabdi untuk Konoha Dan tak ada niat membunuh siapapun termasuk Hatake Kakashi Yang terakhir ada gaya bertarung Rupanya Kakashi dan Itachi meski terbilang sangat hebat dalam segi jurus Tapi cara mereka melawan musuh memiliki ciri khas sendiri Sehingga ini yang menjadi alasan kenapa baik Itachi atau Kakashi tak mampu dikalakan secara mudah Hanya saja gaya bertarung si top global Manggiko Sharingan ini sedikit unik Sehingga ada asumsi kalau cara inilah yang tak mampu Kakashi ikuti dan selalu waspada dengan ucah Itachi Ya cara Itachi dalam membanding sekaligus menumbangkan musuh sangat tenang Dia memakai kejeniusan tanpa harus mengeluarkan gerakan yang cukup banyak Sehingga serangan Itachi rata-rata terlalu mematikan Dirinya juga memperhatikan para musuh yang dilawan Ya Kakashi bisa dikatakan sebagai karakter Shinobi yang bukan kaleng-kaleng Tapi bagi Itachi dia mampu menumbangkan secara mudah dengan gerakan yang cukup sedikit Yang pada akhirnya Kakashi auto terkalahkan dari jarak jauh melalui genjutsu Manggiko Sharingan Dan tak sampai situ saja Efek ini langsung membuat Kakashi tak mampu bangun lagi selama 3 hari Dan hal tersebut cukup menjadi pengalaman buruk selama bertarung dengan Itachi Guru Naruto yang satu ini memang memerlukan partner yang cukup kuat Untuk membantai para musuh tangguh Apalagi jika sekelas anggota klan Uchiha Memang dia memiliki syaringan yang sudah bangkit ke tahap Manggiko Tapi dirinya belum menguasai jurus genjutsu ke tingkat layaknya Itachi Sehingga meski dengan mata warisan Uchiha Kakashi tak mampu membantai Kakasatsuki yang satu ini Memakai gaya bertarung ilusi Jika menurut kalian pribadi Apakah yang menjadi penyebab Kakashi tak mampu mengalahkan Uchiha Itachi Isi jawaban kalian di komentar Dan itulah pembahasan tentang alasan Kakashi tak bisa membantai syitop global Manggiko Itachi Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Dan see you next time di next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton